Pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan di Biro. Pertama ada Farah Manhillah dari TV One Biro Surabaya. Kemudian juga ada Wanasari dari TV One Biro Medan. Kita ke Farah terlebih dahulu di Surabaya. Ada informasi menarik apa saja? Silahkan Farah. Ya, Pemirsa ada dua kabar pilihan. Ini kabar pilihan daerah yang pertama dari wilayah Bali, Pemirsa. Bangunan Pura di Desa Baraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Habis terbakar api dan mengakibatkan peringgih meru beratap ijuk yang berada di tengah area Pura, serta bangunan piasana habis di Lapsi Jago Merah. Kebakaran dipicu oleh bagian atas bangunan Pura yang terbuat dari ijuk terkena sambaran petir. Bara api jatuh ke dalam bangunan pelinggi dan bangunan piasan Pura hingga membuat api membesar. Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan polsek Kediri dibantu dengan tiga buah unit mobil pemadam kebakaran. Namun lokasi yang sulit dijangkau membuat mobil damkar BPBD Kabupaten Tabanan sempat kesulitan menuju lokasi Pura yang terbakar. Api pun baru dapat dipadamkan dua jam kemudian. Pemirsa beralih ke kabar pilihan daerah berikutnya. Kali ini datang dari wilayah Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, dalam empat bulan terakhir sebanyak 113 anak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terserang penyakit demam berdarah dengi atau DBD dengan tiga di antaranya meninggal dunia. Seperti terpantau di desa Gedong Ombo, Kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban sebanyak delapan anak dinyatakan positif terserang penyakit demam berdarah dengi. Guna menekan laju penularan, pihak kesehatan setempat terus melakukan fogging di sejumlah titik rawan dan terdata sudah dilakukan fogging di 20 kejamatan. Penyakit demam berdarah dengi rata-rata dialami oleh anak usia dini dari usia 5 hingga 15 tahun. Pemerintah mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan menerapkan pola 3M, menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.